Nah ini kalau ke kiri ini kita ke arah Welingi teman-teman Hutan Pinusloji Pendakian Gunung Kelut Nah ini teman-teman Kita ke arah kanan sudah ada penunjuk arahnya tadi ya Jadi pendakian Gunung Kelut itu ternyata juga bisa lewat sini Untuk mobil ini kayaknya bisa teman-teman ya Cuman kalau dipakai papasan itu agak ngepres Assalamualaikum Ini masih kurang lebih 2 km lagi teman-teman Dari pertigaan tadi ya Kayaknya bakalan rame nih teman-teman Untuk jalurnya apa untuk wisatanya Pinusloji ya Di sana itu ada camping groundnya juga Jadi saya rencana itu kan mau Mau camping bareng teman-teman Nah ini sekalian saya jalan Sekalian saya survei sekalian teman-teman Biar nggak penasaran juga Tempatnya itu seperti apa Yang jelas untuk mobil ini bisa Nah ini kita sudah nyampe ternyata Loket masuk open daily 8-9 malam Berapa bu 13 amit Saget camping juga bu Lokasinya Langsung Lurus saja Kalau N Per orangnya 20 Per orangnya 20 Berarti nggak sendiri ya Iya Oh gitu Oke makasih Gimana Gimana bu Kalau sewa berapa 45 ribu Kalau mau ikut Pasangnya tinggal Lempatin aja Tambah 10 ribu Oh berarti 50-an 5 lah Kapasitas 4 orang 4 orang Itu bisa Apa semalam ya Iya semalam Pokoknya kita terima jadi gitu ya Iya Oke Kalau bawa tenda sendiri Per orangnya 20 Iya Per orangnya 20 Itu Masuknya Tiket masuknya Tiket masuknya Berarti nanti Seompa-ompa kita sewa tenda Itu Per orangnya dikenakan Atau nggak Iya tetap Tetap Oh gitu ya Oh iya Terima kasih pak Monggo Untuk Biaya retribusi Masuk ya Ini tadi Saya sendiri Dan motor Mungkin Untuk Biaya tiket Masuknya Itu 10 ribu Dan Biaya Parkirnya 3 ribu Teman-teman Dan untuk Camping Bisa ternyata Nanti kita Lihat untuk Camping groundnya Seperti apa Biar teman-teman Nggak Penasaran juga Karena saya juga Penasaran ini Ini ternyata Masih Masuk Permukiman Warga Ya Jadi Kalau mau Camp itu 20 ribu Per orang Nah Bawa tenda Nah bawa tenda Sendiri Bisa Terus Bawa Disiapkan dari sini Atau bawa tenda Dari sini Juga bisa Teman-teman Kalau tinggal Terima Jadi Itu 55 ribu Ladi Jadi 55 ribu Itu Kita sudah Terima Jadi Bongkar Pasang Sudah Bukan Tanggungan Kita lagi Kapasitas Satu orang Empat orang Kapasitas Satu tenda Empat orang Mohon maaf Ini Jalannya Menuju Ke Atas Ini Cukup Sempit Ya Teman-teman Tapi Masih Bisa Dilalui Mobil Ini Ini Pohon Mau Nih Kalau Tidak Salah Wih Kowat Tengrek Cuma Akses Jalannya Ini Lumayan Rusak Ini Dan Ini Lokasinya Berada Di Kawasan Kaki Gunung Kelut Teman-teman Ini Mungkin Daerah Area Gunung Kelut Mantap Disana Penambangan Pasir Dan Batu Ini Kalau Dipakai Papasan Jalan Sama-sama Mobil Ini Ngepres Banget Teman-teman Ini Kayak Jalur Kemana Arah Sirakencong Nah Arah Sirakencong Itu Juga Seperti Ini Tapi Tidak Ada Pinus Nya Wih Mantep Kan Jalur Apa Wisata Pinus Logi Blitar Mantap Disini Kita Bisa Camp Juga Teman-teman Untuk Tiket Masuknya Satu Orang 10.000 Parkir Kendaraan Roda 2 3.000 Cocok Banget Buat Camp Keluarga Tak Salih Pak Pak Amblas lagi Teman-teman Karena Memang Tempatnya Parkir Itu Banyak Ternyata Nanti Kita Cari Sarapan Disini Dulu Oh Banyak Ternyata Ini Saya Mau Lihat Ke Atas Dulu Ada Apanya Ini Oh Disini Teman-teman Untuk Camping Ground Wih Asik Pinus Logi Jadi Kita Bisa Camp Di Area Sini Dengan Bebas Dengan Membawa Kendaraan Teman-teman Kalau Lurus Nggak Tahu Ini Kemana Terus Nampai Sini Aja Wih Nah Ini Teman-teman Kalau Mau Camp Jadi Mobil Bisa Ditaruh Sini Kita Masuk Dulu Teman-teman Bisa Sini Bisa Sini Bisa selamat menikmati 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 penuh katanya ini ada bayi ngepapnya juga iya seru kayak eh yang mau piknik hanya sekedar piknik ini cocok banget temen-temen kalau camp di waktu liburan kayaknya kurang cocok ya ini karena rame banget tapi lokasinya luas banget ini jadi rekomendasilah oke temen-temen jadi segitu dulu untuk lokasi pinus loginya video saya akhiri sampai disini sekarang saya mau cus atau balik pulang temen-temen dan balik ke batu maksud saya bukan pulang oke jangan lupa bahagia selalu dan semoga temen-temen sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar yang limpa dan barokah wih rame full jadi sampai bawah sini deket loket ya ini ini loket yang lama katanya ini full temen-temen untuk camping 10.000 20.000 per orang bawa tenda sendiri terus kalau retribusinya satu orang satu motor itu 13.000 ya bisa temen-temen kira-kira sendirilah untuk parkir berapa dan retribusinya berapa dan untuk jalurnya ya di video awal tadi temen-temen ya kalau dari batu atau dari ngantang itu enggak jauh kok terus akses untuk mobil bisa temen-temen nah jalurnya segini temen-temen terus nanti yang rusak itu sedikit tapi yang dari ngantang ke sini tuh lumayan rusak temen-temen nah ini ini yang rusak oke terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gubuk limas ada lima serik mungkin selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.